Pratama Arhan sudah mengikuti latihan perdalannya bersama Tokyo Perdi Rabu 23 bulan 3 2022 Pemain muda Indonesia itu langsung akrab dengan rekan-rekan barunya Sebenarnya Arhan sudah berada di Jepang sejak Rabu 16 Maret 2022 Hanya saja ex-pemain PSIS Semarang itu tak bisa mendatangi markas tim atau ikut kegiatan latihan secara langsung Penantian panjang melihat Arhan mengenakan seragam Tokyo Perdi di Jepang langsung terwujud akhirnya Kedatangannya ke Jepang tertunda lama meski sudah lama diumumkan pindah ke Tokyo Perdi sejak 16 Februari Selamat datang, kami senang bertemu dengan Anda Tulis pernyataan Tokyo Perdi Arhan sudah bergabung dalam latihan hari ini Para pemain aktif berkomunikasi dengan Arhan sehingga dia langsung akrab di tim Langit pernyataan klub Pemain berusia 20 tahun ini dikontrak dengan durasi 2 tahun oleh klub peserta Liga 2 Jepang Itu berarti Arhan akan bermain di Jepang sampai musim 2023 Andai karirnya berjalan lancar di negeri Sakura tersebut Selain mendapatkan sambutan hangat Arhan juga mendapatkan penerjemah Dia adalah Aulia Agung Falkua Asal Bandung yang ditunjuk Tokyo Perdi untuk menjadi penerjemah Arhan Ini adalah tahun ke-8 saya di Jepang Sebelumnya saya bekerja sebagai juru bahasa di semua perasaan Jepang Ucap Aulia di laman resmi Tokyo Perdi Terima kasih kerana menonton!